Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jum'at lagi bersama saya Andi Navriansyah Jangan lupa ya Subscribe, like, and comment channel youtube Ruang Andi Karena akan membahas soal-soal tentang matematika, fisika, maupun kimia Karena bagi saya sebaik-baik manusia itu Adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain Dan keutamaan ilmu bagi saya adalah Memperdalap ilmu tersebut Dan mengamalkannya agar dapat bermanfaat Oke, salam prestasi Nah, boleh lihat ya Ini berarti fx-nya sama dengan 2x-8 Kemudian gx-nya sama dengan x-3 Dan kx-nya ini sama dengan 5 Serat yang pertama itu Fx lebih besar sama dengan 0 Dan yang satunya lagi Min fx lebih besar daripada 0 Ya Yang pertama 2x-8 lebih besar sama dengan 0 Di 2x lebih besar sama dengan 8 X-nya lebih besar sama dengan 4 Yang kedua Min 2x-8 lebih besar daripada 0 Min 2x tambah 8 Lebih besar daripada 0 Min 2x lebih besar daripada min 8 K ini sama-sama dibagi min 2 Min 2x bagi min 2x Tanda dibagi min Tandanya berubah lebih kecil Min 8 bagi min 2, 4 Untuk syarat yang kedua Untuk syarat yang kedua itu sama Gx lebih besar sama dengan 0 Dan Min gx lebih besar daripada 0 Gx-nya berarti disini X-3 lebih besar sama dengan 0 X lebih besar sama dengan 3 Min gx berarti Min x-3 lebih besar daripada 0 Min x plus 3 lebih dari 0 K min x lebih dari min 3 Kalau sama-sama dibagi min 1 gitu kan Min x bagi min 1x Tanda dibagi min Tandanya berubah jadi lebih kecil Min 3 dibagi min 1 itu Plus 3 Kalau perubahan tanda Ketika tandanya Yang tadi nya lebih besar Kemudian pembagi nya itu ada min nya Maka yang kecilnya lebih besar Menjadi lebih kecil Ya Nah kemudian Kalau misalnya Tandanya lebih kecil Berubah menjadi lebih besar Paham ya Nah Kemudian Setelah itu Kamu buat garis bilangannya dulu Oke Buat garis bilangannya dulu Nah ini Ya Berarti disini hanya ada Angka 2 angka 3 dan 4 Ya 3 sama 4 Kita lihat ini 3 5 Oke Yang pertama X nya Lebih besar Daripada 4 Jadi kan ini daerah yang X nya lebih besar Sama dengan 4 Terus ini daerah yang X nya lebih kecil daripada 3 Nah ini daerah Nah X nya lebih kecil daripada 3 Kemudian ini daerah X nya itu diantara Nah kan X nya lebih besar Sama dengan 3 Berarti kanan X nya lebih kecil daripada 4 Berarti ini ke kiri Ini daerah X nya itu antara 3 sampai 4 Ya Yang ini ya Nah ini Sama yang ini Oke Ini berarti 3 lebih kecil Sama dengan X Lebih kecil daripada 4 Nah sekarang Ketika X nya Lebih kecil daripada 3 Yang berikutnya ya Untuk X Kurang dari 3 Itu ya Berarti kalau X Kurang dari 3 Tadi yang mana Ini kan Ya Jadi untuk X Yang kurang dari 3 Itu memenuhi juga Untuk X kurang dari 4 Ya Jadi Yang ini kan Bisa X kurang dari 3 Bisa juga X kurang dari 4 Ya Berarti Ini Min 2X plus 8 Ditambah Ini ya Min X Plus 3 Sama dengan Berapa nih K nya 5 Lamping di sini Oke Berarti Min 2X Tambah 8 Dikurang X Tambah 3 Sama dengan 5 Ya Jadi untuk X Kurang dari 3 Memenuhi juga kan X kurang dari 4 Juga sama aja ya Untuk X Kurang dari 3 Dan X Kurang dari 4 Lamping di sini ya Berarti Min 2X kurang X Min 3X 8 Tambah 3 11 Sama dengan 5 Min 3X Sama dengan 5 Kurang 11 Min 3X Sama dengan Min 6 X Sama dengan 2 Ya Kira-kira Kira-kira 2 Disini Menuhi gak Ada 2 gak Disini X kurang dari 3 Ada 2 disini kan Maka X kurang dari 2 ini Menuhi Oke Terus yang berikutnya Yang berikutnya itu Untuk Nilai X nya ini Antara 3 sampai 4 3 sampai 4 Berarti kan Antara 3 sampai 4 Yang mana Fx nya itu Yang ini ya Masih sama Masih Min 2X Plus 8 Ditambah Yang ini Ya Ini kan X lebih dari 3 Dan X lebih dari 4 Berarti yang ini kan Ini Ini sama ini Persamanya ya Oke Berarti Min 2X Tambah 8 Ditambah Satu lagi itu X Min 3 Sama dengan 5 Min 2X Tambah X Min X Ditambah 5 Sama dengan 5 Min X Sama dengan 0 X Sama dengan 0 Nah ini TM Udah menuhi Kenapa Karena 0 Bukan disini Oke Ini TM Berarti 0 Bukan penyelesaian Nah Sekarang Satu lagi Satu lagi itu Ini Ya Satu lagi itu Yang daerah sini Tadi kan Ini daerah Ini Daerah yang lebih kecil Itu Daerah Min 2X Plus 8 Dan daerah Min X Plus 3 Ya Kalau ini Di antaranya itu Daerah Min 2X Plus 8 Sama daerah X Min 3 Kalau yang ini X Lebih besar Dari Pada 4 Dari daerahnya 2X Min 8 Dan X Min 3 Sama-sama Lebih besar ya Jadi sama-sama Jadi untuk X Lebih dari 4 Di arahnya Gitu kan Maka 2X Min 8 Tambah X Min 3 Sama dengan 5 2X Tambah X 3X Min 11 Sama dengan 5 3X Sama dengan 16 16 Ya X Sama dengan 16 Per 3 Atau 51 Per 3 Langsung Sini Ya Nah Maka 5 Seperti Di sini Menuhi gak Menuhi kan Karena lebih besar Daripada 4 Ya Nah Maka HPnya Di sini Adalah 2,51 Per 3 Kamu Sini Ada pertanyaan Silahkan Nah Biar Lebih Paham Kita ke soal Berikutnya Yang bentuknya Seperti ini Ya Nah Ini Coba kita tes lagi Nanti Sama Seperti soal Sebelumnya Ini X 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 sama dengan min 3 buka ini berarti 3x tambah 9 lebih dari 0 3x lebih dari nah sorry yang satu lagi kan min fx ya min fx berarti ini min buka kurung 3x plus 9 min 3x kemudian min 9 lebih dari 0 min 3x lebih dari 9 sama-sama dibagi min 3 x kurang dari min 3 oke terus untuk berikutnya adalah gx lebih besar sama dengan 0 2x min 4 lebih besar sama dengan 0 2x lebih besar sama dengan 4 x lebih besar sama dengan 2 nah satu lagi berarti yang gx nya min ya min gx lebih besar dari 0 min 2x min 4 lebih dari 0 min 2x tambah 4 lebih dari 0 ya min 2x lebih dari min 4 x nya lebih kecil daripada 2 ini sama-sama dibagi min 2 oke nah kemudian setelah itu kamu buat garis bilangannya dulu oke buat garis bilangannya dulu berarti hanya ada angka min 3 sama 2 ya ini min 3 sama 2 oke x kurang dari min 3 berarti ya hmm x kurang dari min 3 berarti disini ini ini titik aja gitu ya mau titik mau bulat kalau ini masih gak ada masalah ya karena kan dua-duanya ada ada yang besar dan lebih kecil x kurang dari min 3 disini jadi kan kalau x yang kalau x lebih kecil sama-sama lebih kecil yang mana ini min 3 sama 2 berarti disini kamu tulis kesamanya nanti min 3 min 9 sama min 2x plus 4 paham ya terus kalau lebih besar daripada 2 yang mana ya pak nah lebih besar kan ini sama ini kan angkanya sama-sama lebih besar kan ini berarti yang itu adalah 3x plus 9 sama 2x min 4 paham nah terus kalau diantaranya yang mana ini yang lebih besar dari min 3 semua yang lebih kecil daripada 2 oke ini ya berarti min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari 2 ini ya kurang dari 2 tadi kalau ini daerahnya x lebih kecil dari min 3 kalau ini daerahnya itu adalah x lebih besar sama dengan 2 paham ya maka daerah yang tengah ini adalah kan tadi kan x lebih besar daripada min 3 atau yang mana nih x lebih besar daripada min 3 ini kan berarti ini 3x plus 9 x kurang dari 2 yang mana oke ini ya min 2x plus paham paham disini ya ada pertanyaan silahkan ya lanjut ya berarti kita lanjut oke maka untuk yang untuk x yang kurang dari min 3 gitu kan ya yang x kurang dari min 3 itu berarti min 3x min 9 tambah min 2x tambah 4 sama dengan konstatannya itu 6 min 3x min 9 kurang 2x tambah 4 sama dengan 6 min 5x min 5 sama dengan 6 min 5x sama dengan 11 x sama dengan min 11 10 per 5 atau min 2 1 per 5 meniga disini min 3 ya kira-kira min 21 per 5 ini memenuhi dari x lebih besar daripada min 3 tidak menuhi ya ya berarti ini tm tidak menuhi jangan pegang x lebih dari min 3 min 2x plus 4 selamat menuhi ya nah untuk daerah min 3 kurang dari x kurang dari 2 kan dia itu tadi 3x tambah 9 3x tambah 9 satu lagi apa ditambah min 2x plus 4 sama dengan 6 berarti 3 kurang 2x 9 tambah 4 13 sama dengan 6 maka x nya 6 kurang 13 x sama dengan min 7 nah min 7 memenuhi gak disini gak memenuhi ya berarti ini tm juga tidak memenuhi nah berarti berhenti mana lagi nih pak ya berarti kira-kira coba untuk x lebih besar sama dengan 2 ya lebih besar sama dengan 2 berarti 3x tambah 9 tambah 2x min 4 sama dengan 6 3 tambah 2 5x 9 kurang 4 itu plus 5 sama dengan 6 5x sama dengan 6 per 5 6 kurang 5 5x sama dengan 1 x sama dengan 1 per 5 oke nah kalau x sama dengan 1 per 5 kira-kira menuhi apa enggak yang menuhi gak gak menuhi ya karena kan x lebih besar sama dengan 2 oke nah maka karena semua tidak menuhi ini soalnya hp-nya ini adalah kimpunan kosong oke atau tidak ada yang tidak ada nilai x yang menuhi jawaban langsung disini ada pertanyaan silahkan nah kamu lihat ya sekarang soal cerita soal cerita ini sebuah perusahaan menjadikan minimarket A di kilometer 20 pada satu jalan dan minimarket B di kilometer 50 pada jalan yang sama perusahaan tersebut ingin menjadikan sebuah minimarket lagi di jalan tersebut jika perusahaan menginginkan minimarket baru yang memiliki jarak lebih dari 20 kilometer terhitung dari minimarket B ya pada kalau terberapakah minimarket yang baru mungkin didirikan ya nah kita misalkan ya misalkan X menyatakan menyatakan letak minimarket baru letak minimarket baru oke nah katanya karena minimarket ini dibangun dalam jarak lebih dari 20 kilometer karena diantara 20 sama 50 ya maka X dikurang 50 ya makanya terhitung dari minimarket B ya lebih besar daripada 20 langsung disini ya jadi perkiraannya itu kan katanya jika perusahaan menginginkan minimarket yang baru memiliki jarak lebih dari 20 kilometer terhitung dari minimarket B ya jadi kenapa ini lebih besar daripada 20 analiknya seperti ini ya karena menginginkan letaknya itu di lebih dari KM 50 disini otomatis ini sudah pasti harus lebih besar daripada 20 kenapa ditung dari sini pak karena terhitung dari minimarket B kan minimarket B itu letaknya 50 kilometer kan ya di kilometer ke 50 kan ini A ini ya maka X kurang 50 lebih dari 20 pak disini ya kalau disini X kurang 50 lebih dari 20 kamu pakai sifat yang harga mutlak X lebih dari A maka saya ini gimana X lebih dari A dan dan min X lebih dari A A maka disini X lebih dari A berarti X min 50 lebih dari 20 X lebih dari 20 tambah 50 X lebih dari 70 ya satu lagi min X min 50 lebih dari 20 berarti min X tambah 50 lebih dari 20 min X lebih dari 20 kurang 50 min X lebih dari min 30 X kurang dari 3 kalau disini ya nah maka jaraknya itu kurang dari ya maka jarak yang harus dibangun pada mini berkat yang baru ya jaraknya kurang dari 30 kilometer kurang dari 30 kilometer dan atau lebih dari lebih dari 70 kilometer sampai disini ya pertanyaan silahkan jadi jawabannya yang ya oke sekarang kita ke soal cerita berikut nah ini pada orang yang terkena demam berdarah ya jawab hmm jawab ya pada orang yang terkena demam berdarah jumlah hemoglobin per millimeter darah berkurang drastis karena dihancurkan oleh virus kemudian oleh karena itu penderita harus dirawat di rumah sakit untuk menaikkan dan bertahan antara 150 sampai dengan 400 ribu meter misalkan di rumah sakit memutuskan untuk penderita yang positif DB jumlah termosidnya harus dinaikkan dan dipertahankan sebesar 175 ribu millimeter kubik jadi minimalnya itu adalah 175 ribu nah kemudian dalam berapa hari untuk mengaksipasi timbunya virus yang lebih ganas jika pengaruh psikologi karena perawatan terjadi penimpangan jumlah termosid sebesar 10 ribu millimeter kubik untuk terpah perubahan jumlah termosid untuk memberikan kondisi normal jadi kita misal X nya ini adalah jumlah kemungkinan perubahan trombosid jumlah kemungkinan perubahan trombosid ya trombosid oke terkini penyimpangan 10 ribu millimeter karena kita buat bersamanya dulu X min 155 ribu ya lebih kecil daripada 10 ribu ini malah penyimpannya oke nah ini mengikuti sifat harga mutat yang awal tadi harga mutat X kurang dari A maka gitu ya min A kurang dari X kurang dari A jadi min 10 ribu kurang dari X min 175 ribu kurang dari 10 ribu oke hal ini min 10 ribu tambah 175 ribu kurang dari X kurang dari 10 ribu tambah 175 ribu maka ini 165 ribu kurang dari X kurang dari 185 ribu oke nah maka kalau jadi jumlah trombosib jumlah trombosibnya itu untuk mempertahankan gitu ya mempertahankan kondisi normal ya kisaran 165 ribu penyimpannya terbumik sampai 185 ribu meter kubik selamat sampai sini ya ada pertanyaan silahkan oke cukup sekian video pembahasan soal kali ini intinya jika kalian ingin berhasil dalam belajar ilmu eksak seperti matematika fisika dan kimia itu harus berbanyak latihan soal oke jangan lupa subscribe like and comment channel youtube ruang andi agar channel ini dapat bermanfaat untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam prestasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati